Dia Suara Semesta edisi hari ini hari Rabu tanggal 6 April 2022 dengan mengetengahkan informasi tentang Babin Kantip Mas Pores Sedang Medagai Monitoring Ketersediaan Minyak Goreng di Sejumlah Pasar Babin Kantip Mas Pores Sedang Medagai melakukan monitoring terkait kelangkaan minyak goreng di pasar tradisional di Kabupaten Sedang Medagai selasa 5 April 2022 Monitoring kelangkaan minyak goreng dilakukan pada 5 pasar di kecamatan di Kabupaten Sedang Medagai yakni Pasar Lama Kelurahan Simpang Tiga kecamatan Perbaungan Pasar Desa Sementara kecamatan Pantai Cermin dan Pasar Desa Pagar Mani kecamatan Silinda serta Pasar Tradisional Serampah kecamatan Serampah dan Pasar Tradisional Desa Pon kecamatan Serampan Babin Kantip Mas Pores Sedang Medagai AKBP Dr. Ali Mahput mengatakan kegiatan Babin Kantip Mas melakukan monitoring ketersediaan minyak goreng merupakan upaya yang dilakukan oleh KORRI untuk mencegah terjadinya penimbunan yang dilakukan oleh para pengusaha maupun pedagang kita lakukan monitoring terkait ketersediaan minyak goreng sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penimbunan minyak goreng kata Kapolres Kapolres juga menghimbau kepada para pemilik toko atau pedagang agar menjual minyak goreng sesuai dengan harga eceran tertinggi yang telah ditentukan Pemerintah UJAN AKBP Ahli Kau juga menerangkan bahwa hingga saat ini ketersediaan minyak goreng di Kabupaten Serang Medagai masih cukup untuk keperluan masyarakat dan belum ditemukan adanya masyarakat atau pedagang yang melakukan penimbunan Demikian informasi ini disampaikan untuk dapat diketahui dan dimaklumi Selanjutnya kami dari media suara semesta mengucapkan terima kasih atas perhatiannya Terima kasih telah menonton